Intro Hai semuanya, welcome back to my Risa Channel Di video kali ini kita akan sepedahan dan ngajak kalian untuk jalan-jalan virtual ke daerah Bekasi Rute Gowes kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat wisata yang super komplit banget Kalian penasaran namanya apa, tempatnya apa? Jangan lupa ya, sebelumnya untuk like, subscribe, komen, dan share dulu dan tonton videonya sampai habis Selain tempat makan atau restoran, jadi tempat ini juga menawarkan berbagai fasilitas yang menarik Jadi tempat ini tuh cocok banget loh untuk melhabiskan waktu bersama teman, kerabat, dan keluarga Selain itu terdapat sebuah cafe cocok juga untuk berkumpul dan aktivitas lainnya Oh iya, jadi tuh fasilitasnya, selain tempat makan, ini juga ada vilanya loh Jadi kita dipakai untuk menginap Dan tempat ini juga bisa dipakai untuk acara penikahan juga Jadi kalau kalian yang ingin booking untuk acara-acara sakral, ini bisa disini loh Dan gak kalah serunya, disini juga ada minizu dan wahana yang seru-seru gitu loh So kalau kalian masuk sini, kalian tuh akan disambut dengan pepohonan yang hijau dan rindang serta rimbun banget Pokoknya jojo gitu deh Dan untuk kalian yang bawa mobil atau kendaraan lainnya, tenang aja, disini tuh halaman parkingnya lumayan luas ya Nah biar gak penasaran, jadi ini tuh namanya The Joglo Garden Kalian bisa ngeliat kan di depan itu ada tulisan The Joglo Garden Jadi dari pintu masuk tuh udah terlihat adem banget Pas masuk tambah adem banget Karena ya banyak wong-wongnya dan juga banyak banget loh spot-spot-foto yang bagus Karena tujuan awal kita adalah goes Dan kita ada sekedar kulineran dan foto-foto pastinya Jadi kita gak masuk ke minizunya Untuk kalian yang suka foto atau yang mencari spot-spot disini tuh pas banget Karena banyak banget yang tempat untuk beli foto ria Dan disitu kalian bisa ngeliat tadi ya ada motor yang lucu-lucu banget Jadi motor tua Tapi keren banget deh Dan kalian juga bisa foto deket situ Dan disini juga ada lapangan yang hijau banget loh Pokoknya cocok banget deh untuk kalian yang suka-suka foto gitu Dan sekedar menghirup udara yang seger Kita sih gak masuk ke minizunya Tapi saya tepat tanya-tanya Jadi dalam minizu itu ada kuda poni Ada monyet, ada rusa, ayam kafun Ayam, kambing, mustang Dan ada juga ular, buaya, ol dan berbagai jenis burung lainnya Dan disini juga ada arena outbound ya Tapi kembali lagi kita kan kesini cari-cari makan Jadi kita gak masuk ke minizunya dan arena bermainnya Kita jadi mau mencicipi kulineran dan masakan disini Oh iya kita tuh sempet bingung loh cari tempat Karena tuh bagus-bagus banget dan luas banget Tapi finally kita cari yang di deket area utamanya aja sih Walaupun di belakang juga tuh tempatnya bagus juga Jadi disini tuh ada ayunan, ada perlosotan Banyak deh Ada juga naik kuda Ada ATV-nya juga Dan kalau kita salat disini tuh musolannya juga bagus loh Wangi dan adem Jadi kalau kalian lihat disini Ini tuh nuansa jawa ya menurut aku Dan restonya ini tuh serba kayu semua dan unique sih Sesuai namanya ya di Joglo Garden Jadi tuh restonya disini tuh mereka menyediakan 60 meja makan keluarga Jadi konsepnya tuh ada rumah pohon, ada saum lesehan Ada kusir daya reman dan meja jadi makan besar Jadi ada juga ya Joglo utama Dan ini cocok juga untuk pelamaran Karena restonya tuh suasananya jauhnya kentar sekali ya Dan kalau menurut aku sih pelayanan disini terhitung lama sih ya Level wajar lah Kalau kita biasa makan di restonya fresh food kurang lebih Mungkin ya sekitar 20 menit ya baru tersaji Ya waktunya sih masih standar Dan disini juga ada kayak live musik gitu Tapi karena siang hari nih Entahlah ini kayaknya gak berfungsi Atau mungkin belum beroperasi ya Dan guys menurut informasinya disini juga ada satu golfnya loh Tapi kalian bisa cek juga ya Oh iya dan ini alamatnya aku taruh disini ya Kalian bisa cek alamatnya Ada di station boxnya Atau juga ada di langsung di lokasinya aku taruh disini Dua penasaran aku Bener-bener loh Tetep aja walaupun kulineran Aku tuh pengen tau banget masuk ke mizu-nya Tapi sebelum itu aku tanya di uni Ternyata ada tiket masuknya loh Jadi kalau kalian lihat tadi ada tempat yang ijo-ijo gitu tuh harus masuk ke sini dulu Jadi tiket masuknya itu kalau weekend Ke minizu-nya atau area wahananya 35 ribu Dan kalau weekday dari Senin sampai dengan Jumat Harganya tuh per orangnya tuh 25 ribu Lumayan kan kalau kita bawa anak-anak atau family kita kesini Karena pas ini menurut aku tuh anak-anak tuh seneng banget loh Ngeliat binatang-binatang lucu disini Jadi tempat ini tuh bukannya setiap hari dari jam 10 pagi Saat ini tutupnya jam 7 malam ya Jadi kesan pertama tuh pas masuk ke sini tuh Kalau kalian bawa mobil sih akan melewati aksesnya Buat kecil tapi bisa lewat hasilnya Dan untuk prokesnya penyediaan alatnya itu Seperti pungkur suhu di setiap akses masuk Dan sudah termo digital Dan juga ada hand sanitizer di spot umum Ada juga wash towel dan sabun di setiap saungnya Pintu masuk, depan lobby, dan tempat sampah juga banyak Untuk fosilitas umumnya yang biasanya di tempat lain mungkin tidak terawat Mereka ini rawatnya tuh dengan baik banget Jadi sabun dan tisu tuh selalu ready Musolanya juga adem banget karena pake AC Mantep wangi dan menurut aku tuh enak banget sih musolanya Parkirannya juga luas kan? Kalian bisa ngeliat tadi Dan kesimpulannya adalah di Joglo Galen Resulant itu Bunuhan sealam di seputaran Kelanggan kibubur Dengan berbagai rasa menu nusantara Yang menurut aku ya lumayan lah rasanya ya Dilengkapi dengan berbagai rohana Seperti memberi makan rusa Dan fasilitas semuanya lainnya Ini juga cocok juga untuk mengalirkan waktu bersama temannya Kerabat dan keluarga Dan itu terdapat juga di sebuah cafe yang cocok untuk berkumpul Dan beraktivitas bersama tentunya Dan ini aku share juga loh Harga-harga menu makanannya untuk kalian Biar kalian juga gak penasaran Dan juga kepoin variasi menunya serta harganya Cek yuk di cek boleh ya Dan untuk menunya sendiri Disini juga ada harga paket-paketannya juga loh So gimana? Kalian tertarik untuk coba kesini? Untuk rasanya menurut aku sih Ini lebih ke Ya tadi syora juga ya rasanya Jadi kalau untuk lidah-lidah Indonesia tuh Cocok deh menurut aku Nah untuk minumannya sendiri juga seger-seger loh Oke guys Indikinlah informasinya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like Subscribe bagi yang belum subscribe Comment dan share ke media sosial kalian Dan aktifkan loncengmu Thanks for watching